Intro Dilansir dari pojok 1.id Pidato Prabowo bikin kuping Rini Sumarno panas Kritik pakai data, jangan asal ngomong Menteri BUMN Rini Sumarno menyayangkan Prabowo Subianto yang banyak mengungkap keburukan BUMN Namun tidak disertai data akurat Rini meminta Capres 02 itu untuk tidak mudah bicara Soal perusahaan plat merah yang disebutkan akan bangkrut dan hancur Sebelumnya dalam Pidato Kebangsaan Indonesia menang Prabowo menyinggung sejumlah BUMN yang akan bangkrut Termasuk Garuda, PLN, dan Krakatau Steel Orang ngomong kan bisa saja gampang bicara Kalau Garuda kan sudah lama mendapatkan banyak isu Nah kita sekarang menyelesaikannya Insya Allah semuanya lancar Mata Rini Rini menjelaskan kerugian Garuda Indonesia disebabkan oleh kontrak-kontrak yang ditekan 5 hingga 7 tahun lalu Tepatnya saat dipimpin oleh Emir Shah Syafat pada 2005-2014 Saat ini kontrak yang ditanda tangani semasa Emir Shah terus dinegoisasi ulang untuk menekan biaya pengeluaran perseruan Kita sudah negoisasi banyak sekali kontrak 5-7 tahun lalu yang harganya terlalu mahal Sekarang kita renegoisasi jelas Rini Untuk itu Rini meminta Prabowo bisa melampirkan data-data yang kuat jika ingin melontarkan kritik terhadap BUMN Kita punya karyawan yang banyak Karyawan itu juga punya keluarga Kita harus jaga semua Jadi kalau bicara marilah Bicara dengan benar dan data yang kuat lengkasnya Sebelumnya Capres 02 Prabowo kembali menyindir kondisi BUMN yang diambang kebangkrutan Bahkan dia menyebut keuntungan yang didapat perusahaan pelat merah tidak seberapa dengan hutangnya Terima kasih telah menonton!